ini kalau 40 juta kan sebenernya bisa buat biaya yang lain ya iya bisa buat apa, beli Cristiano Ronaldo setengahnya jadi satu babak main disini, satu babak balik lagi emang kalau dari sisi e-cost ya sangat jauh banget ya karena kalau perpetual itu kita dapat support lifetime ya selamanya selama perusahaan itu ada, kita akan dapat support paling kita kalau ada tambahan suatu kebutuhan fitur tertentu ya mungkin ada air ton air ton tapi biasanya jarang sih nah kalau yang subscribe Halo semuanya, kita jumpa lagi di SV Talk with Expert to the Next Level bersama kali ini dengan saya Deki Agung oke disini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa menarik ya yaitu terkait dengan tantangan dan isu cost pada information technology oke disini kita sudah kedatangan nih dua ekspert kita yang sangat luar biasa ya disini ada Pak Okta yaitu ekspert pengadaan IT ya selamat siang Mas Deki siap, bagaimana kabarnya? baik dan sehat selalu dong oke luar biasa disini juga ada Mas Angga nih, ekspert di bidang perencanaan IT halo oke baik ya Mas ya Alhamdulillah ada disini siap siap baik mungkin ini terkait dengan tantangan dan isu cost ya pada information technology ini ya apalagi di perusahaan-perusahaan IT sekarang ya biaya lisensi software ya kira-kira apa sih tantangan dari pihak perusahaan ini ya untuk mengelola dari biaya lisensi software yang mungkin khususnya di lisensi software as a service ya Mas Angga Pak Okta ya karena menurut isu juga nih kan kita ada banyak isu ya ini ya jadi ada juga nih dari software ini yang tidak terpakai itu menurut Pak Okta mungkin ya seperti apa Pak? ya pasti kalau ngomongin cost biaya ya tadi biaya software ini kalau kita bandingkan ya kalau kita ada suatu kebutuhan suatu aplikasi tapi ternyata aplikasi ini gak bisa jalan sendiri kan pasti ada aplikasi pendukung software-software pendukung yang figurannya ya 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 supporting lah seperti operating system, database mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang men-support belum lagi infrastruktur itu lumayan costly banget nah kalau bandingkan lagi sekarang kan modelnya udah mulai software as a service ya 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 kita kadang-kadang bisa menggunakan infrastruktur yang di cloud nih oh betul ya modelnya sekarang enak sebenarnya kita kalau membutuhkan suatu aplikasi kalau memang ada disediakan oleh si sistem ya apa si vendor ya atau mungkin principal dan dia menyiapkan fasilitas di cloud kita bisa gunakan cara apa ya cara kemudahan sih memang enak banget kita gak usah tunggu lama-lama langsung bisa gunakan tinggal konfigurasi setting sesuai keinginan kita cuma tadi kalau kita bandingkan costnya dibandingkan dengan kalau kita on-premise ya install di sistem kita sendiri ya itu lumayan juga sih sebenarnya kalau dibandingkan dalam waktu kurun waktu yang cukup ya 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 tapi kalau memang kita gunakan cuma sebentar ya ya masih masuk akal sih menurut saya saya gunakan di cloud mungkin itu oh gitu ya kalau dari masalah ada tambahan gak? ya ya kalau kita aplikasi ya aplikasi yang kita pakai di perusahaan ya di beberapa perusahaan itu memang perusahaan-perusahaan itu kan ya cenderung ya cenderung kalau punya aplikasi ini kan beli aplikasi ya kemudian digunakan nah kemudian beli lagi digunakan beli lagi digunakan nah kadang tuh ini ya ada kecenderungan kita oh perlu aplikasi ini nah terus kemudian beli nah tanpa sadar itu kita tiba-tiba numpuk aja aplikasi itu jadi banyak ya jadi banyak tanpa sadar ya tanpa sadar nah kadang itu di perusahaan-perusahaan itu ada ratusan kemudian nah yang kita bisa sebenarnya yang dipakai itu kan yang efektif atau efisien itu terpakai itu kan hanya beberapa gitu kan mungkin kalau ada di kalau kita lihat di data disini kan ya setengahnya aja yang tenderung terpakai waduh nah kalau kita lihat kan sebenarnya beberapa ya kita beli kemudian ya jadinya aplikasi idle gitu kan nganggur gitu aplikasi nganggur ya ini jadi beban kos juga nih jadi beban biaya IT sebenarnya sementara tidak terpakai tapi ternyata kita harus bayar resensinya per tahun ya contohnya kalau kita beli drive gitu kan drive storage gitu contohnya nih yang gampangnya kita belinya satu terak nih ternyata dalam setahun itu ternyata kita cuman pakai 100 giga kadang 200 nah kemudian kita pas tahun depan itu kita udah review kita pakenya tuh cuman 100 nih tapi kan kadang kan waduh ini kalau misalnya kita ini cut gitu kan tapi nanti kalau kepakainya banyak gimana nih gitu kan akhirnya beli lagi apa perpanjang lagi satu terak lagi ternyata di tahun kedua sampai bahkan tahun kelima tuh ternyata cuman pakai setengah tera gitu 500 giga nah itu kan jadi beban sendiri kemudian kalau misalnya kita tahu nih udah review kan aplikasinya ini gak terpakai nih tapi kadang tuh orang IT itu kan mau nge-shutdown gitu kan mau ngedisposal aplikasi itu kadang aduh ini ya ini nanti kalau kita delete ini aplikasi dari server ini bakal ada yang teriak gak nih istilahnya tuh ya bakal ada yang teriak gak nih nah ini takutnya kan tiba-tiba usernya nanyain ini aplikasi kemarin yang saya pakai 5 tahun lalu yang saya pakai lama banget baru di ya itu jadi beban biaya IT yang gak ini kalau dari Flexera ini ya 50% yang ideal gitu kan yang gak kepakai luar biasa ya dari 100% cuma 52% yang kepakai jadi setengahnya tuh kita bisa ini bisa apa ya bebuang ya istilahnya tuh gak efesien untuk ininya kita biaya IT ya jadi total kalau disini tuh kan ada software yang gak terpakai itu 40 juta tuh 40 juta itu uang yang kita bayarkan kita bebankan ke kos untuk aplikasi yang gak terpakai ya ini sebenarnya ya sepanjang aplikasi yang kita miliki tapi internetnya gak dipakai nah ini kalau dari netting report tuh ada 40 juta ini kalau 40 juta kan sebenarnya bisa buat biaya yang lain ya iya bisa buat apa beli Cristiano Ronaldo setengahnya jadi satu babak main disini satu babak balik lagi ke arah 40 juta udah kayak sebesar berdiri Ronaldo iya 40 juta nih ya bisa dipakai buat sebenarnya infrastruktur lain yang lebih butuh atau bisa untuk yang resource lain gitu kan ini kira-kira seperti itu kondisi perusahaan-perusahaan terhadap kos IT yang mereka keluarkan gitu oke mungkin dengan ini ya besarnya biaya lisensi software ini ya mungkin ini banyak juga nih dari perusahaan-perusahaan IT nya sudah mulai berpindah nih dari yang awalnya proprietary software ya kemudian beranjak ke open source software ini nah kira-kira tuh bagaimana peralihan ini mempengaruhi biaya operasional kemudian apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan ya bagi perusahaan ya untuk dalam konteks penghematan biaya kira-kira seperti itu kira-kira gimana ya oke saya dulu ya ya kalau ini kan kita lihat ini ya kalau proprietary itu kita dari aplikasi yang kita beli ada lisensinya kemudian kita beli di awal itu terhadap suatu pemilik aplikasi ini ya perusahaan ya ini banyak ya contohnya ini ada kayak collaboration ya untuk meeting online gitu kan project management juga dan lain sebagainya nah ini kalau misalnya peralihan ada beberapa sih jadi ada juga banyak ya perusahaan yang beralih dari proprietary sampai ke menuju ke open source ya open source software nah ini kalau utamanya ya ya tentunya kalau dilihat biaya lisensi kan utamanya itu biasanya ya lisensi itu jadi lisensi-lisensi yang dibebankan tahunan kadang bulanan ada juga ya lebih banyak tahunan itu ternyata biayanya besar banget nah beralih lah ke open source sehingga ya gak ada biaya lisensi istilahnya tuh begitu ya bebas dari lisensinya ya betul nah ini kalau dilihat ada data disini kan kita kalau dari open logic sama word open source ini kan ya utamanya disini peralihan dari ya biaya lisensi disini jadi 60 persen itu kalau menggunakan open source itu ya bisa efesien biayanya sehingga ya oke kita beberapa aplikasi yang kita bisa open source kan ya kita open source kan jadi mungkin dipilih ya dipilih pasti kita ada step-stepnya ada prioritas mana aplikasi yang bisa ke open source kan dan ini kalau untuk step-by-stepnya tadi ya kalau untuk bagaimana sih kita bisa mengadopt open source ini nah pasti yang awalnya biaya inisial dari biaya yang kita bagaimana kita mengadopt itu biaya awal mengadopt si open source itu sampai migrasinya gitu kan sampai ke total ownershipnya oke total costnya itu ya dari kita beli kemudian pemeliharaan kemudian nanti ada support yang lainnya ya nah kemudian dari situ ya ada beberapa hal lagi yang perlu dipertimbangkan kayak ininya ya security-nya itu penting juga tuh security-nya perlu kita pertimbangkan juga open source yang kita pilih ini benar-benar secure atau enggak ya aman betul nanti data-data kita aman enggak di open source ini ya takutnya kan kita punya data di open gitu kan ya nah ada yang diem-diem nih merayap hop datang seekor hacker ya datang kita dicolong itu kan bahaya nah kita perlu tahu kontraknya dengan si penyedia open source ini perlu harus tahu juga ya betul termasuk ya kalau kita open source kan kita bisa based on komunitas sebenarnya perbedaannya dari proprietary itu kan punya perorangan kalau yang ini kan open source ini based on community ya jadi community ini mereka praktisi-praktisi expert-expert yang menuangkan idenya nah ini menjadi seperti ini nih kalau misalnya untuk yang development ada project management juga ada berarti update-nya juga lebih cepat kalau yang di open source gitu ya ada apa-apa gitu dari bisa langsung update oh ini ada apa ada apa gitu ya betul ya itu salah satunya juga jadi kalau dari community itu kan ada berbagai pikiran ya pemikiran nah ini pengalaman saya disini begini pengalaman saya disini begini kalau satu ini kan dia ya berdasarkan produk dia sendiri itu kan dari user kadang juga user-nya gak ditangkep juga lihat dari review-nya aja oh iya nah gitu jadi kalau apa yang kita pertimbangkan ya itu yang pertama itu ya security kemudian biaya awal sampai biaya support-nya seperti itu nah ada beberapa juga yang lainnya kayak misalnya ketergantungan kita open source ini seperti apa mekanisme operasional biayanya juga oh gitu ya iya kira-kira seperti itu sih oh iya jadi open source ini mungkin lebih fleksibel juga ya fleksibel bisa juga untuk melihat review orang lain ya agar nantinya kita pas menggunakannya juga oh ini saya ingin menggunakan lebih baik lagi gitu ya untuk lebih mempermudah juga ya oke ini kan isu yang terkait ini ya untuk proprietary ya ke open source nih kita juga ada nih beberapa isu lain nih diantaranya ada juga nih beberapa perusahaan juga ini juga sedang berpindah juga nih untuk lisensinya ya terkait dia awalnya menggunakan perpetual license ya kemudian dia pindah ke subscription license nah kira-kira bagaimana nih tren peralihan dari perpetual license menjadi subscription license ini ya mempengaruhi dari segi strategi bisnisnya mungkin ya kemudian kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya kira-kira gimana Pak Okta mungkin ya memang kalau dari sisi cost ya sangat jauh banget ya karena kalau perpetual itu kita dapat support lifetime ya selamanya selama pusat itu ada kita mendapat support paling kita kalau ada tambahan suatu apa kebutuhan fitur tertentu ya mungkin ada tapi bisa jarang sih nah kalau yang subscription itu sebenarnya kita dapat layanan bentuknya bukan memiliki jadi kita mendapatkan layanan mendapatkan service yang lebih mendapatkan layanan dari aplikasi yang kita gunakan nah karena kita hanya mendapatkan layanan sebenarnya kita hanya tidak bisa mengklaim bahwa itu aplikasi itu kita miliki tapi kita bisa menggunakan karena itu kita menggunakan sebagai subscription saja menggunakan nah kelihatan ya memiliki kita menggunakan kan kalau memiliki jelas-jelas costnya kan anak pemilikan lebih mahal lebih tinggi nah kalau menggunakan kita cuma sewaan doang gitu kayak kita apa ya parkir ya bukan memiliki parkirannya tapi ya menggunakan layanan parkirannya jadi kan biayanya mungkin ya biaya mobil di Jakarta berapa sih sejamnya ya mungkin 5 ribu per jam tapi kan kalau kita membeli lahan parkir sama 1 jam kan gak bisa ya itu costi banget sebenarnya apanya ke situ sih sebenarnya kita menggunakan layanan saja dari aplikasi bukan memiliki nah kalau dibandingkan dengan costnya ya itu jauh banget dari sisi aplikasi dan sebenarnya apa ya dengan kita menggunakan sebenarnya kita bisa coba-coba nih teman-teman yang baru masuk ke DIT kita cobain dulu aplikasi ini selama setahun ya biasa seperti ini per tahun kalau ininya bagus supportnya atau layanan yang tidak masalah yaudah kita pakai gunakan terus tapi misalkan kalau ininya jelek supportnya jelek kita ganti ke platform yang lain bisa kayak gitu oh gitu bisa dipilih oh pindah-pindah gitu bisa ganti-ganti kita platformnya gitu dibandingkan dengan beli yang tadi seperti itu kita beli lisensi ternyata kita gak menyenangkan beli lisensi gak bisa dijual lagi sama kita beli lagi yang baru beli lagi yang baru berarti double itu bisa jadi temuan ya kalau perusahaan perusahaan apa ya perusahaan non swasta ya betul tapi banyak lagi ternyata gak dipakai udah beli udah beli ya udah beli satu aplikasi ternyata kita ada checklistnya yang kepakai ini kepakai ini gak kepakai nih nah banyak yang gak kepakai ya nah itu bisa jadi kalau subscription kan kita ada istilahnya tuh paket-paketnya lah kita kan sesuai kebutuhan bisnis nantinya kan bisa dipilih ya betul nanti kan ada kastanya tuh kastanya awalnya mungkin ada yang ada yang free gitu kan oh iya berjenjak dulu ya iya ada yang pro mungkin primer itu istilahnya tergantung dari itunya open source-nya nanti platform-nya makanya sekarang emang trendnya kesana tapi terkadang dari sisi perusahaan juga tuh ada isu juga sebenarnya soal ownership ya tadi ya ini kita biaya segini masuk akal lah enggak karena susah dibandingkan antara yang tadi hanya menyewa atau subscription dibandingkan dengan memiliki kita kebiasaan memiliki nih atau membeli lisensi ya ini soal itunya sebenarnya karena mereka secara aset kadang-kadang lebih mudah untuk dapat mencatatkan suatu aset ada nilainya dibandingkan membeli suatu layanan ini apa saja penyesuaian sih atau kebudayaan baru ya di perusahaan yang menggunakan layanan ini khususnya IT ya apalagi ada cloud ya oh iya sekarang cloud juga lagi ini ya lagi booming mungkin ya karena mungkin banyak yang coba-coba iya karena praktis juga jadi kan kita gak perlu nyediain hardware infrastruktur sendiri gitu udah ada disitu ya tinggal pake gitu ya nanti kita di-close si aplikasinya nanti begitu open kan oh ada-udah ada jadi gak perlu kita backup save auto-save lah istilahnya gitu kan kalau di-close itu kita ubah-ubah gampang ya kan ubah-ubah gampang sesuai keinginan kita kita bosan tinggalin banyak ini banyak apa banyak alternatifnya tapi dengan meningkatnya ini ya penggunaan code ini ya ini dari report dari perusahaan-perusahaan ya ini kayaknya mereka ini ya over budgeting ya kayaknya jadi dana yang sudah dianggaran tuh melebihi apa yang mereka sudah ini sih sudah rencanakan mungkin ya nah ini kira-kira tuh apa sih yang hidden cost-nya yang mungkin bisa muncul disini nih mas Anggal mungkin ya hidden cost ya iya oh iya kalau hidden cost pasti ada ya kayak tadi kan yang saya bilang kita beli drive gitu kan di cloud ternyata kepakainya cuman 100 giga kita beli 1 tera nah itu beban-beban biaya yang sebenarnya kita belum perlukan itu jadi beban cost terus kemudian ya itu istilahnya tuh over ini ya over capacity ini over utilised ini apa sebenarnya gak kepakai tapi kita bayar gitu nah sebenarnya kalau dari beberapa layanan cloud juga kan ada yang istilahnya itu transaksi ya hidden cost-nya itu transaksi jadi per transaksi igris namanya nah itu setiap transaksi itu mampir sini bayar mampir sini bayar datanya itu kan oh mampir ada ya ada yang cost transaksi cross ada ada cost itu tuh ada apalagi kan cloud itu sebenarnya networknya itu ribet ya kalau kita lihat tuh oh iya tuh saya baru sebenarnya mampir kesini kan kita ada cloud itu kan ada zona availability nah di lokal kemudian nanti ada regional kemudian nanti ada pusat mampir-mampirnya ini ada cost hidden cost sendiri itu disitu tuh ada tambahnya sendiri ya mungkin dari dikit-dikit-dikit lama-lama menjadi sulit iya itu tadi ada biaya ngojek kesini kasih datanya ngojek kesini kan kemudian naik bis gitu kan terus naik kereta nah mampir-mampir kesini nah sampai balik ke receivernya itu ada cost sendiri sebenarnya banyak sih kalau kita lihat disini hidden cost-nya sendiri ada beberapa yang bisa di ini bisa di kita rinci lagi bisa kita teliti lagi banyak kayaknya ini kan istilahnya tuh kan kalau egress itu tadi ya transaksional ini kan kalau konfigurasi cloud nah ini kan ribet sekali tuh mampir-mampirnya ada zona ada region nanti kalau misalnya perlu di backup ke region apa zona lain gitu kan nah kemudian ada juga kayak kita tuh kalau kita pakai cloud gitu kan contoh misalnya aplikasi editing video nanti kan kita di edit ya nih ya jadi keren ya ya pastinya di edit contohnya kita punya ini ya punya apa namanya file gitu kan kita upload ini kita sebenarnya SP yang sebelumnya itu kan mau kita timpa atau mau kita bikin baru nih proyek baru nih nah kalau kita timpa sayang banget nanti kalau kita mau ngedit-ngedit lagi gitu kan nah kadang kan orang mikir ah bikin baru aja proyek masih ada sisa ini atau misalnya kalau udah sedikit tuh kita beli storage lagi oh masih ada storagenya iya jadi kan file-file numpuk tuh iya gak sadar kan biasa gitu sadar kan sebenarnya proyek-proyek sebelumnya itu kalau misalnya kita pakai ini ya pakai yang tadi tuh video editing atau misalnya kita ngedit presentasi online ya iya nah kita kan numpuk-numpuk tuh file tuh nah ini bisa jadi hidden course sendiri nih padahal kita gak pakai tuh aplikasi apa file-file yang sebelumnya iya 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 file yang udah kita edit itu kan kita upload ini kayak video ini ya iya kita upload kan padahal udah ada di youtube gitu kan tapi kita masih nyimpen file mentahannya iya 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 nah itu bisa jadi hidden course hidden course padahal kita perlunya yang kita pakai itu ya storage paling 100GB cukup tapi ternyata kita udah subscription ya atau udah kita beli gitu kan ke cloud itu misalnya pakai apa ini aplikasinya gitu kan ini kita terus bayarnya tuh ya satu tera karena kita numpuk terus si file-file itu tuh si file file yang akan kita edit contohnya gitu nah itu bisa jadi hidden course sendiri itu jadi ya itu tadi ya file-file yang mungkin sudah kita pakai tapi masih kita simpan ya lama-lama jadi iya jadi ini juga tambah juga ya menset orang kan aduh sayang banget nih kalau di delete mau di delete kan mau di delete aduh ini ah yaudah bikin baru aja kan cukup bikin satu file itu bisa ada copy satu, copy dua, copy tiga ya kadang kan file apa fix satu, fix dua, fix tiga gue sampe fix fix gak tau sejak kapan iya itu bisa jadi hidden course mungkin kita jika ada ini tadi ya pakai ada rasa sayang banget nih mau dibuang itu kan malah jadi hidden course ya jadi banyak nih kayaknya mungkin dari pak aku tuh ada tambahan mungkin pak aku mau nambahin yang ini mas jadi kalau kita biasanya kalau on-premise ya untuk melakukan komunikasi data kan biasanya emang nyewa nyewa layanan GSP atau apa ya udah bayar tuh bulanannya kalau cloud juga sebenernya kita bayar juga nyiapin untuk membayarkan dari misalkan data center kita cloud ya itu ada cost yang kita bayar buat komunikasi tapi ini yang buatin data transfer untuk ngeluarinnya ini dari cloud ke kita itu ada cost tambahan kita kalau dibandingkan dengan on-premise atau punya biasa ya data center kita satu dari dua ya sebenarnya gak ada cost karena itu udah bayar nah ini kalau buat si cloud ini ada cost tambahan tapi buat data transfer nah sebenernya ini yang agak perlu kita awarenya tuh kalau kita bayangkan ya ini berapa kali kita mengirimkan atau mengampatkan data data ataupun prasasi yang kita lakukan di aplikasi yang ada di cloud itu sebenernya itu ada cost pastikan dari data transfer tadi kalau kita bandingkan di apa on-premise mungkin data center penyakit kita sendiri ya gak ada cost itu ini gak dijalankan hitung dan kita gak bisa prediksi juga nih costnya berapa berapa banyak klikan ya kita kan pingin kalau aplikasi kita di cloud tuh sebanyak mungkin yang mengklikan dan kita juga gak akan ngitung ya berapa ini ya ini dibantu dihitungin sama si cloud ini tiba-tiba muncul nih tiba-tiba ada costnya dan dibubahin ke kita dan itu mungkin ditagihannya makin-makin besar nah ini mungkin harus kita perhatikan juga ya jadi sebenernya kalau si cloud ini kalau yang penggunanya banyak ya sebaiknya gak usah di cloud oh gitu jadi ada kayak mungkin ada batasan pengguna kita harus memperkirakan juga sebenernya bukan maksudnya kalau memang kita gak mau di charge banyak yang mengakses itu ya gak usah di cloud tapi kalau kita gak aware kalau ada sebanyak itu yang akan mengakses ke sana ya itu ya gak masalah bisa diakalin sih si cloud ini cuma yang mengaksesnya bagian yang analitik tapi bukan interface-nya interface-nya di kita oke tapi disananya buat komunikasi data cuma ada satu macam bisa juga sih jadi di kita kawal di filter buat yang mengakses ke si cloud ini mungkin juga ada kayak penunjukan gitu gak sih gak? penunjukan gimana? oh ini kamu yang bertugas buat buka-buka ini gitu gak? bisa 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 di aplikasi kita satu khusus yang mengakses yang kita udah prediksi dibuka terus dan berarti udah kita apa ya udah kita setting bahwa ini emang ada cost disana tapi kalau misalnya aplikasinya banyak yang bisa ngakses disana itu berapa kali aplikasi yang ngakses disana ini terkait ini ya isu cloud ya mungkin ada nih pak case-case lain ya yang terkait dengan hal-hal yang sama ini ada gak? biar para pemirsa ini juga biar makin paham lah ya nah sebenernya cloud itu kan menguntungkan juga buat kita ya kalau buat yang newbie-newbie ya tapi ini ada juga sebenernya ada perbandingan nih saya tadi kita bahas tadi sama mas Angga soal yang dropbox tadi ya oh dropbox ini saya pake dulu waktu kuliah nih bener saya juga dulu pake nih buat apa ya ini temen-temen film kita yang lama ya dia ngasih size besar karena size-nya pengen kualitas bagus tapi ingin disitu dan sudah kita apa sudah kita gak pake tetapus ya nah dia juga dropbox ya sebelumnya dia menggunakan data center-nya menggunakan cloud pake AWS nih oh pake AWS dia pake AWS nih kalau kita lihat disini nah kalau dibandingkan ya dengan dia dia punya initiative baru gimana kalau kita menggunakan infrastructure sendiri on-premise dari yang cloud pindah ke on-premise punya dia jadi infrastructure punya punya dia nah kalau dia bandingkan sebenarnya cost-nya si cloud tadi dibandingkan dengan punya infrastrukturnya sendiri itu jauh lebih murah yang on-premise bukan yang cloud ya iya iya malah lebih murah on-premise ya karena durasi waktunya itu sangat lama kita gunakan dan kita udah setting apa ya yang akses proses bisnis sekian karena nanya nyimpen doang ya proses bisnis sangat sederhana di dropbox kemudian yang akses ya usernya aja yang terdaftar di dia kemudian perkiraan penggunaan berapa lama dan ternyata infrastrukturnya gak perlu yang cuma nyimpen doang gak perlu yang besar-besar banget pakai infrastrukturnya yang lama pun gak masalah tuh ya toh hanya nyimpen doang proses bisnisnya iya service utamanya kan nyimpen data drop ke drop oh ya tadi drop drop emang ngedrop ya dia bedah sama kalau saingnya di kan yang drive google drive itu kan mereka udah punya sendiri itu memang mereka udah settle lah punya ini sendiri nah dropbox itu kan awalnya numpang ke AWS ya kita ngedrop di dropbox tapi dropbox sendiri nyewa di AWS tapi ternyata ketika pakai infra sendiri dia udah kaku sama AWS sebagian ya nah ternyata marginnya dia dapat untungnya dari subscription kita ke dropbox dan dia pakai infra sendiri ya serai sendiri itu ternyata lebih naik marginnya dari 60 ke 67% ini lumayan ini sudah dari setengah gede banget ini memang cross cloud itu tinggi ya kalau di case-nya ini ya ini penggunaan berapa lama nih 2016 2016 terus dibandingkan antara oh dari 2015 sampai 2017 3 tahun ya dibandingkan dengan on premise sama 3 tahun tadi perbedaannya 67% oh gede juga ya ini sangat ini lah ya membuka mata dia juga ternyata kalau dia gak numpang nih malah lebih meningkat nih jadi 67% ya iya jadi itu tadi mungkin daripada kita memiliki mendingan nyewa itu kalau penggunaan sebentar menggunakan penggunaannya lama dia memiliki aja sekalian gitu dan dan jelas apa yang mau dia ini ya dia pakai PKN gitu ya iya betul oke mungkin ya terkait dengan ini ya perusahaan IT sekarang ya nah ini mengapa penting bagi para perusahaan ini untuk secara berkala nih mengaudit ataupun mereview ya dari segi teknologi serta biaya dari infrastruktur IT-nya itu kira kenapa itu ya mungkin dari mas Angga oke review dan audit ya oh iya itu perlu banget itu jadi tadi kan kalau kita ternyata sepanjang perusahaan itu berjalan ternyata kita punya pertama dari itu ya tadi ya perfect property teori sama open source-nya dulu ya nah kita dapet ini nih kita perlu review nah reviewnya ini kan kita sebenarnya udah review review kita ada berapa ya berapa ratus aplikasi ternyata ini dan berapa persennya ini gak terpakai gitu kan nah berapa persennya ini gak terpakai itu kadang kalau kita udah review nih kita laporan ada laporan gitu kan kita laporkan tapi ternyata nah ini jangan dulu lah jangan dulu di disposal lah jangan dulu di ruang lah nanti takutnya ada yang teriak nah makanya kita perlu yang namanya audit nih kita barengan sama tim audit ya audit internal atau pakai eksternal gitu kan supaya ini untuk menegaskan gitu bahwa ini ini tuh jadi beban kos gitu kan meyakinkan ya betul perusahaan Anda tuh sebenarnya harusnya bisa dapatkan profit segini nah tapi ada kos sendiri yang mengurangi revenue kita gitu kan nah ini dari aplikasi pak aplikasi ini gitu kan nah kita perlu jadi tim IT itu yang memang tugasnya mereview gitu kan mereview ini aplikasi ini utilisasinya berapa nah ada aplikasi yang harusnya ini sebenarnya kita bisa kita disposal nih nah kita bisa bikin project disposal juga gitu sebenarnya bisa jadi project gitu kan project disposal ini kita perlu ada feasibility study dulu kan feasibility study nya itu tujuannya apa ya untuk tujuan akhirnya benefit nya itu memaksimalkan jadi meningkatkan ini mengurangi lah mengurangi cost IT sebesar berapa persen gitu kan nah kita barengin kita kerjasama sama tim audit kita ajakkan supaya ya itu untuk menegaskan supaya kita bisa ini bisa mem misalnya membuang lah disposal ya aplikasi-aplikasi yang yang benar gak terpakai iya selama beberapa tahun gak terpakai nih ya gak mungkin dong tiba-tiba ya kalau misalnya orang teriak tiba-tiba nih ya anda perlunya apa gitu gak perlu satu aplikasi tapi bisa kustomisasi aplikasi yang memang sudah digunakan itu yang untuk proper theory nah mungkin bisa dialihkan untuk misalnya untuk ke ini open source nah ini kita ada review juga nih aplikasi ini kita ada istilahnya tuh ini ya perbandingan cost ya cost nya sama benefit nya gitu kan kita berbandingan ada kajiannya untuk ini aplikasi yang kita punya nih nah sejauh ini cost nya seperti ini nah kalau kita review lagi terus kita pakai open source yang udah ada misalnya OS misalnya untuk development gitu kan nah kita dapat bisa dapat benefit atau bisa kita ini termasuk kalau kita ngomongin biaya berarti kan kita khusus untuk review biayanya gitu kita beli ini terus kita yang kita gunakan ternyata cuma ini coba kita pindah ke open source gitu kan linux misalnya atau misalnya yang lain ya kubernetes yang lain gitu yang open source nah ini ternyata kita dapatkan segi nah kita bisa masukkan kajian dan kita bisa review dan audit bersama gitu itu untuk yang proprietary termasuk yang cloud juga yang cloud kita udah punya aplikasi yang kita based on cloud atau kita ini ya sewa ya sewa misalnya ke cloud provider ya nah kalau kita ternyata tadi tuh storage tuh nah storage aja misalnya ternyata kita pakenya cuman berapa tera atau berapa di atas tera yang gak peta ya kita gak nyampe peta nih kita cuman pakenya tera kita udah nyewa ini nah kadang kan kalau kita ke orang bisnis kan ah jangan lah sayang sayang ya lanjutin aja aku nanti kepake ternyata setelah berapa tahun kepakenya cuman tera-teraan tuh nah itu kita bisa reduksi betul kita review lagi ternyata pakenya cuman segini pak ternyata growth bisnisnya growth bisnisnya ternyata gak diharapkan dia kan peta lah gitu nya karena kita bakal terlalu banyak bakal gede gitu kan nanti ada capacity planning juga jatuhnya ke situ lagi capacity planning ada di episode sebelumnya iya terus kemudian ketika kita udah pake cloud nah itu kita review lagi nah kenapa kita pake cloud ya mungkin awalnya kan gak ada resource ya kita gak ada resource orangnya gak ada resource infrastrukturnya kalau kita beli kita kan belum belum menganalisis kita kan belum sempet yaudah kita cloud dulu aja nah setiring berjalanan waktu kita kan oh kita kalau ada review ini ada analisis nih ternyata kalau kita pake ini ya pake infrastruktur sendiri kemudian kita juga nge-recruit orang untuk mengelola infrastruktur tersebut itu kita bisa lebih murah daripada kita nyewa yang dimana disitu banyak resiko juga itu kan ketergantungan lah nanti kita udah ketergantungan tiba-tiba dia ngoprek harga kan kuatnya nah bingung nih kita buat memutusinnya akhirnya tetap nempel kan mau gak mau lah mau gak mau akhir aja lah nah itu kan gak bisa itu bisa jadi kos-kos yang memberatkan profit kita gitu kan perusahaan itu nah jadinya kita seiring berjalanan waktu kita bikin planning nih roadmap apa dulu nih misalnya orangnya orangnya sendiri pun di training kemudian kita infrastrukturnya kemudian networknya dan sampai ke seluruh IT sampai ke rencana migrasi nah ini kita ini kita ada roadmap untuk bisa mengapa namanya mengakomodir infra sendiri IT sendiri gitu download mandiri juga kan ya betul karena kalau kita full cloud itu kan juga ya kita full open source jadi kita proprietary open source masing-masing tuh punya resiko sendiri gitu kan ya kalau misalnya kita ke open itu ada resiko security cloud juga ada resiko security kemudian kalau ada resiko ketergantungan tadi kemudian ada resiko juga nanti tiba-tiba ada regulasi yang berubah kan nah kita gak tahu kemudian ada resiko-risiko misalnya kalau misalnya kita pakai ini ya kita ada problem di cloud data kita aplikasi kita nah itu gimana ya kita kan perlu ini ya kita benerinnya itu kan harus kerjasama sama orang cloudnya ya betul nah ternyata kalau kita misalnya aplikasinya gak bisa selesai dalam waktu yang ditentukan SLA-nya gitu kan balik ke DRB dulu tuh ya RTO-nya timnya ternyata melebihi SLA ternyata ya itu berarti kita kan di cloudnya bisa jadi kan penyebabnya di cloudnya itu cloudnya gak bisa up dalam waktu sekian nah ini bisa mempengenuhi resiko kita reputasi kemudian profit profit ya ini ya keuangan ya finansial kita jadi kita harusnya bisa dapat berapa rupiah dalam waktu tentu itu kan ternyata loss berapa nah itu risiko-risiko itu yang memang perlu dipertimbangkan ketika kita memakai cloud kemudian kita juga pindah ke open source jadi selain biaya ya ada risiko-risiko security tergantungan dan yang lainnya itu jadi banyak ya memang penting tadi ya untuk mereview dan apa review dan dibaringin dengan audit supaya tegas gitu supaya tegas ya meyakinkan juga oke mungkin dari Pak aku tahu ada saran gak untuk kedepannya nih untuk terkait dengan tantangan dan isu terkait cost ini ya kalau soal cost sebenarnya kan ya pasti tergantung dengan manfaat yang kita bandingkan dengan manfaat yang kita rasakan kan kalau memang costnya terlalu besar manfaatnya gak sedapat yang kita inginkan atau dibencanakan bisa di dibuang atau disosial ini memang pada pengalaman aku kalau dulu ada salah satu klien kami itu punya apa ya infrastruktur pengalaman proyek ya pengalaman proyek ya pengalaman proyek ini dan tapi bukan proyek saya eh proyek saya cuma saya di perencanaan awalnya tapi setiap operasional ternyata tidak apa ya tidak masuk itu secara value-nya ya terpaksa itu di disposal tuh oh gitu iya karena itu perencanaan awal tuh kemarin itu memang kita sangat optimis dari perusahaan tersebut dimana kita udah punya planning bisnis yang sangat bagus ternyata ternyata setelah berjalan ternyata jauh banget dari ekspetasi awal dan costnya di awal tuh tinggi banget itu kita ngomongin belum pakai cloud ya masih on on property ya sudah banyak banget dan kita harus support selama 5 tahun plus-plus nah itu ya tahun ke-6 ke-7 tuh pasal di semua salah kalau tidak salah karena ekspetasi yang dimencanakan di awal tadi gak masuk terlalu tinggi atau terlalu tinggi cost tahunannya dibandingkan dengan pemanfaatannya dari aplikasi tersebut sebenarnya kalau kita masih belum jelas ya desisi costnya ya saran saya pakai cloud sebenarnya gak usah pakai on premise tapi kalau memang sudah jelas dan arti bisnisnya udah jalan terus ya kita mungkin bisa pakai ke on premise karena tadi ya si Dropbox ini menyatakan bilang on purpose itu lebih murah dibandingkan cloud tapi kalau memang peluang bisnisnya belum jelas pakai cloud aja dan kita harus review itu review pengeluaran kita seperti apa per tahun ya kemudian kita bandingkan dengan bencana awal dan pendapatan kita atau yang menggunakan lah istilahnya ya penggunaan dari aplikasi yang kita tempelkan di infrastruktur tadi nyambung gak ada satu lagi cerita nih aplikasi bisnis juga nih saya pernah nebeng ngeliat satu aplikasi satu perusahaan ternyata ada satu aplikasi yang udah lama jalan disana yang utilitasnya hanya mungkin di bawah 10% padahal udah lama ya 5% lama IT gak mau tadi ya mas Angga cerita IT gak berani matiin gak berani gak berani matiin karena takut ada yang penggunanya tapi padahal kalau dilihat di situ gak ada gak ada yang menggunakan gak ada lock apapun dalam udah berapa lama gitu ya lock-locknya kosong mungkin ini aplikasi ini keramat ya sering kayak gitu loh aplikasi keramat banyak banget saya kayaknya perusahaan-perusahaan besar juga kayaknya banyak aplikasi kayak gitu yang kita dampingin juga kayaknya ada ya tapi kita harus ada duduk-duduk perusahaan tuh teman-teman audit atau teman-teman IT ini harus memutuskan nih ini aplikasi ini apakah akan disupport terus sama kita atau enggak karena ada kosnya iya betul ada kosnya betul dia menganggur di-delete ditegur gitu nganggur ditegur semuanya ada kosnya tapi takutnya gitu takutnya delete dan delete ya ada yang teriak lupa ini mana aplikasi saya nah emang pasti dipakai gitu banyak orang IT yang takut sama itu oh iya ya karena IT kan supporting ya semuanya ya kalau dia bukan pembuat uang IT itu sebenarnya yang membuat uang itu teman-teman bisnis dari aplikasi yang kita support aja itu nah makanya harus ada review sih sebenarnya review tadi review saya soal audit itu kemudian kalau ada teknologi baru ya kita sebenarnya enggak harus enggak harus tutup mata ya harus bisa juga kita coba-coba pelajari juga berani untuk mencoba iya aplikasi baru terus bisnis baru ya sekarang trendnya pakai teknologi yang baru open source tadi aplikasi yang lama ya biarin dulu lah supaya bisnisnya enggak terganggu yang baru ini kadang open source karena ya costnya lebih murah dan sekarang pun kebutuhan resource orang gitu kan ya sekarang udah jamannya AI kan satu orang pun bisa dibantu AI kalau dulu kan mungkin ya bisa dikerjakan tiga orang ini kan perlu ternyata perlu tiga orang ternyata sekarang satu orang karena ya itu tadi ada kita harus tahu teknologi yang udah dikembangkan sekarang harus memolek juga ya iya betul oke mungkin itu ya jadi kita memang harus tadi ya jika memang perencanaan di bisnis sudah form sudah oke mungkin bisa pakai yang on-premise ya kalau mungkin masih kayak masih abu-abu ya ntar dulu lah mungkin pakai cloud ya boleh oke mungkin terima kasih banyak Pak Okta Mas Angga ya kita cukupkan dulu untuk episode di kali ini nih oke mungkin untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk ini ya subscribe channel ini ya biar gak ketinggalan untuk info-info penting terkait IT ya oke mungkin disini saya Deki Agung bersama dengan narusumber kita yang sangat luar biasa undur diri dulu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih